Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Utama Sejahtera Motor Official Dengan saya Farhan Dan di sebelah saya Ada salah satu perwakilan Dari pihak finance Atau leasing dari Sumit Auto Finance, selamat datang Dengan mas Eka disini Apa kabar mas Eka? Alhamdulillah baik Jadi gini Kita dari Utama Sejahtera Motor Memang sangat mendukung Pembelian unit secara kredit Nah disini ada beberapa konsumen Kemarin nanya Bagaimana sih pak untuk alur Proses pemesanan motor secara kredit Kadang memang kan dia masih pusing Cara pemesan itu gimana sih Kira-kira prosesnya berapa lama Boleh dijelaskan Secara alur sampai benar-benar Jadi IPO atau Proses order untuk proses pemesanan motor Jadi terkirim Sampai terkirim Sebelumnya perkenalkan Nama saya Eka Saya di bagian marketing Perifikasi official Di Sumit Auto Finance Atau disebut Auto Finance Atau SOF Untuk tahap Proses alur Atau secara kredit Ya mas Itu Paling pertama itu polling Polling itu secara Data itu ada KK, KTP Dan lain-lainnya Nah untuk di auto itu Awalnya itu pengecekan awal Pengecekan awal itu yang dinamakan Itu bcking atau seli Bcking Nanti setelah Contoh Sebenarnya dari sales utama motor Masih polling ke saya Atau datanya Lewat BWA Itu ada seperti katanya Nah nanti saya input Setelah input itu Namanya EOPS Nah di auto itu ada namanya EOPS Itu pengimputan awal Nah setelah itu Datanya itu harus Ada semua Yang terutama Yang khususnya Untuk ke debiturnya Contoh seperti KK, KTP Itu harus yang asli Terus sama Nomor HP yang aktif Atau palit Yang bisa ditelepon biasa Enggak hanya di BWA Nah setelah itu Nanti akan ada Namanya Process League Nah nanti disitu Ada keterangan Kalau misalnya lolos Itu nanti baru Ke tahap selanjutnya Tahap survey Nah kalau misalnya Enggak lolos Itu nanti ada Tiga kriteria Apa sih kriteria? Kriteria itu Paling satu itu Bad cash Atau bad customer Yang kedua itu Grand score Yang ketiga itu Multi application Nah itu dari tiga itu Boleh dijelaskan apa itu? Nah kualifikasi tiga-tiga Bad cash itu apa? Dikian jelasin Kalau di auto itu Yang namanya bad cash itu Consumer yang tidak Pertama ya Hasurannya jelek Hasurannya jelek atau tidak Menghasurkan kembali Atau unit ditarik Atau dihilangkan Kalau yang kredit score itu Mungkinan sih Yang masih ada dendaan Disumit auto Terus yang masih Yang masih belum bayaran Berapa bulan Itu masih di konsumen Dan itu masih di tagi Nah itu mungkin di gradi Kalau mau di bagian multi application Itu paling data yang udah pernah masuk di auto Terus di polling kembali Ke auto lagi Ke auto lagi Dengan dasarnya itu pernah di reject Atau tidak lolos survey Itu tapi dalam jangka waktunya Bentar gitu Jadi tagi dari dealer mana Kemudian nomor polling lagi Nah itu nanti masuk Multi application Nah itu Kayak auto cekampek Atau auto kerawak Nanti masuk Masuk bisa dari auto cekampek Masuk ke auto kerawak Nah itu sama aja Jadi satu data Jadi ke deteksi gitu ya Tapi dari tiga data Kualifikasi itu Apakah memang sudah Toc enggak akan bisa di ases Atau masih bisa di usahakan Kalau di sumit auto Sebenarnya masih bisa di usahakan Dengan ada pertimbangan dari HO Head office Head office itu yang ada di Jakarta Ada pertimbangan dengan syarat tertentu Nah nanti bisa diajukan Contoh seperti yang credit score Kalau yang bad cash Nggak mungkin bisa diajukan kembali Tapi yang credit score itu bisa di jualan Dengan pertimbangan Ke beberapa tahap Atau beberapa kriteria Nah itu Kalau untuk yang testnya Apa Ceknya di awal ya Ceknya di awal Nah mungkin setelah itu Baru ke tahap survey Nanti kalau misalnya lolos Di B checking-nya Jadi auto itu sebenarnya itu Nggak survei dulu Tapi cek di awal dulu Cek di awal dulu Setelah lolos Baru bisa ke tahap survey Kalau kita Survei dulu Yang ada nanti Delay-nya banyak Ya kita jadi nunggu Nunggu dari Apa Nunggu dari HO-nya Untuk hasil select-nya Kalau misalnya Paling sih nggak lama Cuma 30 menit Cuman kan ya Menurut saya sih Ngelur waktu Lebih baik kita polling 3 Dari sales Polling 3 aplikasi Nah Tiga-tiganya masukkan Bisa lalu survei Secara waktu bersamaan Harus survei dulu Nanti nunggu lagi Nunggu lagi Nunggu lagi Nunggu lagi Menurut saya sih Sumitoto udah Udah apa ya Udah efektif Efisien lah Itu kan data Itu sebelum Langsung ke survey Jadi setelah baru polling Masukin data Kemudian setelah itu Apa lagi Kira-kira Nah setelah itu Baru ke tahap survey Oh Nah tahap survey itu Nanti di input Indinya sih Sesuai dengan job day saya Marketing verification official Nah di tahap Kede ini itu Loh verifikasi Nah dari kehasilan datanya Konsumen Terus dari hasil kerjanya Terus dari status keluarganya Kayak gitu sih Terus dari historis pembangkannya Mungkin nanti kita bisa Interview terkait konsumen itu Dia pernah mengajukan Dimana Atau dimana Jadi Nanti ada tahap analisa Dari kami Itu berarti Sudah masuk ke tahap survey Setelah disurvey Kadang kan konsumen Banyak yang nanya nih Kira-kira berapa lama Sih gitu kan Prosesnya Apakah bisa Satu hari langsung keluar Hasilnya Atau Nunggu berapa lama Kira-kira Kalau di atas Sebenarnya Satu hari bisa langsung keluar Atau berapa jam Juga bisa keluar Asalkan Pertama kan Kita ke tahap survey Itu kan harus Janjian sama konsumen Kan ada konsumen Ya di tunai Wai Layakarao Kan banyak pekerja Nah jadi Kadang ada delay Di sana Jadi ada pending Survei Jadi menyesuaikan Waktu konsumen Tapi kalau kita Misalnya udah polling Di awal Jadi satu hari Bisa berapa konsumen Yang kita survei Di auto juga bisa Surveinya malam Asal konsumennya Nggak keberatan Untuk keluarnya Hasilnya itu Nanti itu BWA 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 email BWA email Nanti kita verifikasi Lewat email yang palit Nah nanti BWA email ada Persujuan dari Sumpit Koto Nah setelah itu Baru keluar PO Jadi emailnya itu Nge-link dari Email dealer Email konsumen Dan email saya Itu semuanya ada Untuk PO nya Nge-linknya langsung Dari Koto ke dealer Nggak ke konsumen PO enggak Kalau PO Itu langsung ke dua Itu kalau konsumen Hanya dapet email Dari persujuan Jadi setelah Hal tersebut Sudah dilakukan Keluarlah PO Itu baru Sudah lancar Gitu ya ACC Jadi intinya Pas survei itu Nggak mungkin Kita langsung ACC Nanti ada tahap Tahap ketiga Nah pertama Tahap satu Kan B-checking Atau sleep Nah itu tahap pertama Untuk pengimplantan awal Nah kedua Kita verifikasi Nah yang ketiga Itu nanti Ada yang namanya Komite kredit Atau kredit analisa Jadi komite kredit Ada pimpinan saya Yang mengecek Datanya kembali Oh di cross check ulang Dari keasliannya Terus dari Baik sistem Sekarang Nick Sudah ngelink Semua ya Dari beberapa Perbankan Sudah ngelink Nah itu nanti Satu kapal itu Dicek semua Nah nanti Keputusan akhir itu Pasti ada di komite kredit Jadi nanti Mungkin ada Keputusan akhir itu Disitu Jadi antara Hidup dan mati Antara adesan dan ganya Jadi gitu Sobat utama Untuk persyaratan Bukan persyaratannya Proses alur ya Alur Tapi untuk persyaratan Tadi apa aja Persyaratan kalau di sumit otto itu Itu pertama KTP ya KTP Keluarga kemudian foto selfie Wajib itu ya Kenapa itu harus foto selfie Di otto Kalau secara Menurut saya ya Soalnya di otto juga Saya juga Masih ini Mungkin dari verifikasi KTP Sama selfie itu Harus disesuaikan Takutnya gini loh Takutnya Nanti KTPnya Tapi konsumennya Beda Jadi beda orang Nanti tugas kami Yang memverifikasi Ini benar gak Atas nama ini Itu Orang lebih motor Gitu sih Jadi Minimalisir ya Untuk Mengatas nambahkan unit Oh iya Berarti itu Sob Alur Dan juga persyaratannya ya Apakah ada yang bisa Disampaikan kepada konsumen Yang mau ngajuin motor Langsung cara Ke Mas Eka Boleh disampaikan Di channel utama Kalau pengajuan motor Mungkin banyak Ada yang lain Tapi Kalau kita mau motor Terutama Kalau paling Bisa Di sumit otto Dengan proses itu Cek di awal Cek di awal itu Ya seperti Be checking Kayak tadi Yang saya jelaskan Nanti setelah itu Baru ke Tahap survei Nah untuk Di otto juga Ada juga Yang namanya Sedikit promosi Ya ya boleh Promosi ya Promosi apa Yang memang program Yang ditawarkan Ada yang namanya Dana tunai Atau garian BKB Garian motor sih Khusususnya Itu bisa di kantor Kami Di Cinango Johar Itu Untuk alamat Mungkin nanti Bisa di jelaskan Di SIPC lah Tapi untuk promosi ini Apa Potongan DP Apakah bisa di jelaskan Kalau DP Sih sebenarnya Kita sudah masuk sistem Kalau potongan Nanti Mungkin ke salesnya Atau ke Delernya aja Untuk potongan DP Jadi kami Klasis yang sudah kami buat Nanti kita kami ke Delernya Nah itu nanti Delernya Yang punya kebijakan Menentukan Untuk DH nya berapa Kayak gitu Jadi proses Alur untuk mengambil Atau mengajukan motor Kredit Cara kredit Dan kamu juga bisa Langsung Hubungi kita Di kolom deskripsi di bawah Dan juga Apa lagi Yang bisa disampaikan Dengan Adanya pertemuan kita Kali ini Sudah cukup Gitu ya Oke gitu sob Jadi proses alur Pemasanan Motor secara kredit Maksudnya disini Kita menggunakan Finance Sumit Autofinance Itu aja mungkin ya Proses Pemasanannya Dan Mungkin itu aja Video dari kita Saya Farhan Saya Eka Oke Back to you